Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya Selamat, salam sehat semuanya, ayah bunda Kita ada di materi terakhir, yaitu yang kelima Tentang circle time dan pada kali ini Yang terakhir ini kita akan melihat tentang praktek terbaik Dan evaluasi circle time di Pahun Selamat menyimak ya Nah ayah bunda semuanya Untuk kita melakukan praktek yang terbaik dalam circle time itu Kita harus pertama menyusun kegiatannya itu dalam suatu bentuk lingkaran yang sederhana ya Bagaimana kita menyusun anak-anak berduduk dalam lingkaran dengan rapi secara efisien Kenapa harus secara lingkaran? Supaya secara psikologi semua anak itu dapat berpartisipasi dan dapat terlibat secara merata Lalu kita juga harus perhatikan tentang kontennya Sebaiknya kontennya itu adalah yang relevan Dengan materi yang kita pakai di dalam tujuan pembelajaran dan usia anak-anak tentunya Dan yang terbaik yang perlu kita perhatikan dalam circle time sekali lagi Kegiatannya itu harus bersifat interaktif ya Dan partisipatif dan itu adalah yang paling utama di dalam circle time itu Dan itu akan di dalam sesi circle time akan menjadi hidup ketika semua anak di dalam lingkaran circle time itu Terlibat satu sama lain dan tentu pada waktu itu adalah menjadi satu sesi yang menyenangkan Lalu kita juga boleh menggunakan adanya penggunaan alat bantu visual ya Dan ini bisa semakin mempermudah di dalam kegiatan anak di dalam circle time Dan semakin menarik tentunya Ayah bunda walaupun kita pikir circle time itu tidak terlalu sulit untuk dikerjakan Namun apakah ada tantangan di dalam implementasinya Tentu saja dan yang bisa kita catat di sini adalah Yang pertama adalah kesulitan mempertahankan perhatian anak-anak Lalu yang keduanya adalah adanya perbedaan tingkat perkembangan usia anak Nah di dalam kesulitan memperhatikan atau kesulitan mempertahankan maksud saya Perhatian anak-anak itu Kadang-kadang anak-anak dapat kehilangan minat ayah bunda Atau sulit sekali untuk membuat mereka fokus atau konsentrasi atau memperhatikan Selama sesi circle time Lalu kemudian setiap anak juga memiliki tingkat perkembangan yang berbeda Yang membuat pengajaran itu menjadi penuh tantangkan Nah bagaimana cara mengatasinya Guru Sebaiknya ini agar untuk menarik anak-anak itu memiliki perhatian yang penuh Kita harus kreatif ya dalam aktivitasnya Kita gunakan variasi aktivitas yang menarik Seperti ada permainan ya Lalu kita gunakan musik Lalu kita menggunakan cerita Semuanya itu adalah untuk mengarahkan Atau menjaga minat anak-anak agar tidak mudah teralihkan Lalu kemudian kita juga membawa satu diferensiasi Untuk mengatasi tingkat perkembangan anak-anak yang berbeda Dengan adanya diferensiasi pembelajaran Itu akan bisa disesuaikan ya Aktivitasnya atau tingkat kesulitannya Itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing anak Selanjutnya bagaimana kita membuat satu evaluasi di dalam circle time Yang pertama adalah kita mengukur kemajuan anak ya Bagaimana mengamati dan mengevaluasi kemajuan anak selama circle time Nah itu pengamatannya adalah guru atau pengajar itu dapat secara aktif Mengamati anak-anak selama sesi circle time Perhatikanlah peralaku mereka Termasuk partisipasi mereka Lalu kemampuan mereka berinteraksi Keterampilan mereka berkomunikasi Kemampuan mereka mendengarkan Dan kemampuan ikuti petunjuk Nah semua pengamatan ini Bisa dicatat dalam bentuk catatan atau checklist Nah pengamatan ini juga Anak-anak juga dibuatkan suatu portfolio anak ya Nah yaitu guru yang membuat portfolio secara individu Untuk tiap anak Itu yang mencakup kari anak ya Pengamatan dan pencapaian kunci-kuncinya Nah ini tentunya akan bisa dipakai untuk melacak perkembangan anak dari waktu ke waktu Lalu selain itu juga kita bisa membuat satu questionnaire untuk orang tua Guru mengirim satu questionnaire kepada orang tua Untuk meminta umpan balik Tentang kemajuan anak di rumah Ya yang terkait dengan sesi circle time di sekolah Nah ini orang tua sering memiliki wawasan yang berharga Tentang perkembangan anak mereka Dan ini sangat berharga sekali buat guru untuk perencanaan selanjutnya ya Lalu kemudian evaluasi yang kedua adalah penggunaan daftar periksa Nah cara penggunaan daftar periksa atau checklist itu Ya itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal Itu untuk melacak perkembangan anak Apakah poin-poin ini Apa yang kita tetapkan dalam tujuan itu sudah tercapai atau belum Ya lalu evaluasinya melalui pemberian umpan balik Itu sangat penting Dan juga perbaikan berkelanjutan Bagaimana dari hasil evaluasi ini Kita menyesuaikan ya Hasilnya ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nah ya bunda itulah slide terakhir dari penjelasan materi yang kelima Tentang praktek terbaik dan evaluasi dalam circle time Apabila ya bunda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi Bunda bisa email ke adiakurniasari at gmail.com Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa